Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kebaikan ni'mat, taufik dan hidayah hingga Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul pada siang hari ini di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu masjid dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala tentunya untuk kembali belajar kembali menambah ilmu kita kembali mengangkat kebodohan kita untuk tentunya dengan belajar apa yang dituliskan disampaikan oleh para ulama kita kita Alhamdulillah masih melanjutkan pembahasan kesalahan-kesalahan istri pada hari ini kita melanjutkan kesalahan 12 dari kesalahan istri dan kalau masih luas waktu maka kita akan melanjutkan dengan kesalahan yang ke-13 kata penulis Rahman Allah subhanahu wa ta'ala as-saniya ta'asyar kesalahan yang ke-12 dari kesalahan istri alimtina'u ala zawj idha da'aha lil pirash menolak suami jika dia mengajak keranjang yaitu maksudnya mengajak untuk melakukan hubungan badan ini kesalahan tentunya bukan kesalahan yang ringan karena diancam dengan ancaman besar dan ya ancaman yang mengerikan ancaman laknat diantara perempuan diantara perempuan tidak semua perempuan diantara perempuan ada yang menolak suaminya jika mengajak jika dia suaminya mengajak untuk melakukan hubungan pirash hubungan ranjang apakah mungkin karena alasan dia ya capek ya atau bisa saja alasannya karena ya ingin bertengkar ingin memarahi suaminya macam-macam atau bisa saja sebabnya adalah bodoh dia dan minimnya kurangnya perhatiannya terhadap suaminya ibu dengan urusan sendiri ibu dengan urusan sendiri ini diantaranya seperti itu diantara perempuan ada jika dia melihat bahwa ini suaminya ada ciri-ciri dia mau melakukan hubungan ranjang maka dia tiba-tiba menampakkan ya ada capek letih sakit macam-macam yang dia nampakkan watta syagul pura-pura sibuk hatta yusri pas jauj nadrohu anha sampai suaminya berpaling dari melihatnya artinya sampai suaminya sudah hilang rasa inginnya tadi ada perempuan seperti itu maka kalau perempuan yang seperti ini kita wajib dia untuk menasehatinya ini adalah maksiat ini adalah dosa karena mentaati suami dalam ajakan ranjang itu wajib kata syek pato'atuhu fidelika min aujabil wajibat masyaallah mentaati suami dalam hal ranjang itu termasuk kewajiban yang paling wajib dari istri terhadap suaminya dan tidak mau durhaka kepada suami dalam hal itu adalah maksiat paling besar boleh sampaikan hadit nabi huraira radiyallahu ta'ala laknat laknat yang dia dapat kata dari nabi huraira radiyallahu ta'ala dari nabi sallallahu ta'ala belum bersabda jika seorang suami memanggil istrinya ke ranjang kemudian sang istri menolak untuk datang untuk melayani suaminya maka malekat akan melaknatnya bayangkan dilaknat oleh malekat kalau dia menolak suaminya ini dosa besar karena diancam dengan laknat dan laknatnya panjang sampai katanya hatta tusbiha sampai subuh jadi bukan dilaknat hanya dia menolak tapi itu kalau terjadinya di malam hari di awal malam suaminya ajak kemudian dia menolak dilaknat sampai subuh berarti dia tidur di atas laknat kebahagiaan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita tidur dilaknat oleh malekat dilaknat oleh malekat iya nah ini masalah terus kata subuh ini berarti ini apakah ini khusus malam saja kalau imam syokani belum berkata dohir hadith ya ini khusus malam ini khusus malam iya walaupun penyebutan malam ini adalah ini mimbabil golib kebanyakan itu perempuan menolak kalau malam macam-macam lah dingin air malas mandi subuh makanya disebutkan malam bukan berarti siang tidak cuma kalau siang jarang orang itu menolak karena mudah mandi apalagi memang belum mandi memang baik sudah lah kebetulan daripada mandi kosong iya makanya disebutkan malam disini mimbabil golib kebanyakannya perempuan menolak bukan berarti kalau siang tidak dapat tetap kan ada hadith yang lebih umum selainnya belum sebutkan belum sebutkan lagi hadith kedua kata belah rahimah allahu ta'ala an-nabi hurairah an-kala rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alaih wa'ala di nafsi biadih bahan Allah sampai nabi bersumpah ini pentingnya ini ini menunjukkan umum malam dan siang dari abu hurairah r.a berkata rasulullah sallallahu bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke ranjang maksudnya memanggil untuk hubungan badan hubungan ranjang kemudian si istri itu adalah menolak tidak memenuhi panggilan itu melainkan yang ada di langit sakiton alaiha yang berada di langit murkah kepadanya bukan lagi dibilang malekat saja ini semua yang di langit murkah kepadanya sampai kapan hatta yardo anha sampai suaminya itu ridho kepadanya jadi kalau suaminya tidak ridho ridho maka selama itu dia dimurkai oleh yang ada di langit iya bahkan walaupun dia sedang memasak dengan goreng-goreng makanan ini tapi suaminya mau mengajaknya harus ditinggalkan lihat hadistilanya kata belu an tolq ibna ali radiyallahu ta'ala anhu kala rasulullah sallallahu alaihi walal wasallama idha da'ar rajulu zawjatahu liha jatih fal tujibhu wa inkana ca'al tan nur masya Allah dari tolq ibna ali radiyallahu ta'ala anhu balau berkata rasulullah sallallahu alaihi walal wasallama bersabda jika seorang laki-laki seorang suami memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya maksudnya berjimat maka hendaklah sang istri itu menjawabnya mendatanginya walaupun dia tengah berada di tanur tanur itu alat masak roti walaupun dia lagi masak begitu maksudnya walaupun dia lagi di dapur harus dia datang tunaikan dulu hajat suaminya setelah itu tinggal lanjut masak nanti walaupun masalahnya walaupun masak tak enak tapi kalau sumi lagi hatinya enggak enak susah biar enak itu masakan tapi kalau perasaannya enak biar tidak enak itu masakan jadinya enak makanya jawab saja dulu panggilannya baru setelah itu lanjutkan masaknya sampai seperti itu ini pentingnya pentingnya makanya boleh tegaskan setelahnya kata penulis Masya Allah jika Rasulullah tidak memberikan keluasan bagi seorang istri untuk menyelisih dan menolak ajakan suaminya dalam keadaan seperti itu dia sudah di dapur lagi masak Rasulullah tidak membolehkan untuk dia tidak melayani suaminya untuk tidak menjawab ajakannya maka bagaimana kalau keadaan selain itu kita lagi enggak memasak kita hanya main HP lagi nonton sinetron lagi nonton live ada yang mau dipesan enggak boleh keadaan memasak saja Nabi enggak berikan keluasan iya ini yang disebutkan tapi bukan berarti suami juga tidak mempertimbangkan kondisi istrinya istrinya memang sedang sakit serius ekaw durhaka itu kalau enggak boleh makanya boleh ingatkan setelahnya boleh ingatkan iya akan tetapi kata belum baiknya seorang suami juga untuk bisa memperhatikan kondisi istrinya bukan berarti tadi ya pokoknya walaupun masa harus hadir lihat juga keadaan lihat juga keadaan lebih bagus suami juga memperhatikan keadaan kondisi istrinya kenapa terkadang istri memang lagi sakit lagi sakit terkadang dia lagi merasakan kepayahan memang di luar dari kepada kebiasaannya dia enggak biasa seperti itu cuman ini memang lagi capek sekali diperhatikan dulu juga iya dan yang lain-lain dari yang menimpa seorang perempuan seorang istri padal padalik padalik yang menimpa diperhatikan dan yang menimpa adalah semacam interaksi antara suami isi yang bagus ya dan terpasuk keperibadian yang indah artinya memang kita sadar suami enggak bisa ditolak kalau menolaknya maka bahaya tapi suami juga harus perhatikan keadaan istri kan itu menunjukkan kita adalah pribadi yang bagus pribadi yang bagus ini adalah kesalahan yang ke-12 kesalahan yang ke-13 kesalahan yang ke-13 ini sebenarnya adalah sambungan dengan tadi cuman tadi khusus ranjang ini yang lebih umum lagi lebih umum bukan hanya di ranjang salah diantara kesalahan istri adalah lalai dalam melayani suami dalam hal-hal yang dia butuhkan melayani termasuk tadi ranjang tapi itu ranjang disebutkan secara khusus karena memang ditegur secara khusus perempuan yang menolak ajakan suami ini secara umum diantara istri ada yang lalai dalam melayani suaminya apa maksudnya itu maksudnya yaitu dia tidak memenuhi kebutuhan sang suami berupa membuatkan makanan membuatkan minuman itu maksudnya disini selain dari jima kalau tadi kan berhubungan badan ada istri begitu tidak memasak tidak membuat minuman padahal suaminya butuh yaitu mencuci pakaian danisim misalnya demikian pula tidak melaksanakan tugasnya untuk menjaga rumah dan membersihkannya tidak menyiapkan apa yang seharusnya disuguhkan kepada tamu suaminya tidak melakukan hal-hal yang membuat suaminya itu melayani tamunya misalnya suami kadang ada tamu maka tugas istri adalah melakukan persiapan di dalam untuk melayani tamu masakan tehnya buatkan masak makanannya ini maksudnya kurang dalam melayani suami kurang dalam melayani suami iya ada pun ada pun dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hal yang salah kalau kita tidak tegak mengurus suami kita ada hadir dari iya ammah hussein ibni mihsan ketika dia bertanya kepada nabi sallallahu sallam tentang sesuatu maka nabi berkata apakah kamu punya suami maka perempuan itu bilang iya saya punya suami maka nabi bagaimana perhatianmu terhadap suamimu jadi yang nabi tanyakan perhatianmu terhadap suamimu ini mengisyaratkan bahwa seorang istri itu harus memperhatikan apa suaminya makanannya minumannya pakaiannya iya dia perhatikan gimana perhatianmu terhadap suamimu maka perempuan itu menjawab ma'alu illa ma'ajiz tu'anhu masha'Allah saya tidak lalai untuk melayaninya kecule memang hal itu saya tidak mampu untuk lakukan jadi dia bilang dia jawab saya tidak pernah lalai untuk melayani suamiku kecule hal itu saya tidak mampu saya tidak mampu setelah itu kata nabi panduri aina antimin innama huwa jannatuk wanaruk perhatikan bagaimana perhatianmu terhadap suamimu karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu kalau kamu lalai dalam menjaga suamimu melayani suamimu itu akan menjadi nerakamu tapi kalau kamu perhatian terhadap makanan minuman pakaian perhatian terhadap suamimu rumahnya suamimu maka itu adalah surgamu keutamaan makanya kesalahan kalau orang lalai dan yang merugi hanya dia juga dia adalah yang merugi juga bukan suaminya bukan suaminya lihat hadis yang berikut Nabi SAW bersabda subhanallah besarnya ini haknya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya walaupun ini tidak harus begitu tapi ini menunjukkan besarnya haknya. Hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah kalau suaminya terluka maka sang istri yang membersihkan luka suaminya itu pada dasarnya sang istri yang membersihkan lukanya Iya Atau ketika kedua lubang hidung suaminya mengeluarkan nanah atau darah dan kadang terluka ada orang mimisan, ada orang ini sampai kata Nabi SAW sang istri lah yang menghisapnya sang istri membersihkan itu nanah bahkan Nabi bilang dia hisap itu nanahnya supaya keluar apakah itu sudah menunaikan haknya kalau dia sudah melakukan itu kata Nabi kalau dia melakukan itu adalah untuk menunaikan hak suaminya kata Nabi dia belum menunaikan haknya kalau sekedar begitu dia belum menunaikan hak kalau hanya sekedar itu bukan hanya mengurus luka ini melayani suaminya itu bukan hanya mengurus ketika dia terluka mengurus kebutuhannya mengurus kebutuhannya ingat telah lewat bersama kita hadith belum sampaikan juga disini menunjukkan menunjukkan besarnya itu hak suaminya kata Nabi dari Abu Huraira berkata anna Nabi sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala alaihi wa'ala alaihi wa'ala alaihi wa'ala bersabda laukuntu amiron ahadan ayyas judali ahadin la'amartul mar'ata antas judali zaujiha seandainya saya kalau saja saya boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya besarnya itu haknya besarnya itu haknya suami sampai kalau dibolehkan orang sujud kepada orang lain maka akan diperintahkan perempuan untuk sujud kepada istrinya untuk kepada suaminya dan nanti dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wa'ala wal mar'atu ro'iyah ala bayti ba'aliha maka harus dia urus rumah suaminya perempuan itu adalah pemimpin ya atas rumah dan wa'ala dihi anak suaminya wa'amas'ulatun anhum dan dia akan ditanya tentang mereka dia akan ditanya tentang pelayanannya terhadap suaminya penjaganya kepada anak suaminya rumah suaminya dia akan ditanya makanya Nabi bilang tadi fanduri aina anti min wahai para istri perhatikan kamu di mana terkait dengan pelayananmu kepada suamimu innamahuwa jannatuk wanaruk dia itu adalah surgamu atau nerakamu dia itu adalah surgamu atau nerakamu maka suatu kesalahan ketika seorang istri itu lalai dalam ya berkhidmat dalam melayani suaminya tapi tidak lupa juga kita ingatkan ya jangan sampai nanti saya ini harus dilayani terus tidak pernah membantu suami tidak pernah membantu istri tidak juga sampai begitu kita harus lihat kembali apa yang telah lewat dulu bahwa kesalahan suami juga tidak membantu istri lalai dalam membantu istri makanya kalau disebutkan setelahnya itu ayat itu diingatkan kembali ini sudah disampaikan ya para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang telah dia tunaikan artinya jika istri sudah taat melayani suami ya maka istri juga mendapatkan hak yang sama memiliki hak yang sama untuk dilayani kalau dia ajak ke ranjang wajib kita lakukan kalau dia minta dilayani dalam masalah yang lain kita layani karena kewajiban kita adalah menunaikan haknya ketika dia sudah menunaikan hak kita pokoknya kata Allah kalau istrimu taat kepada kalian jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya buat dia nyaman lihat Nabi kita Muhammad s.w. ketika istrinya taat maka belum melayani istrinya kata Aisyah iya r.a. ketika ditanya bagaimana Nabi s.w. ketika berada dalam rumah kata Aisyah belum membantu keluarganya yaitu melayani mereka itu Nabi membantu istrinya dan melayani istrinya dan jika telah datang waktu sholat maka belum keluar ke sholat itu Nabi s.w. dalam rumah dan sampai kalau ini tidak diingatkan sebentar para suami oh apa-apa dilayani tidak pernah bantu istri Nabi membantu istrinya Nabi membantu istrinya sampai berkata mencuci bajunya memeras susu kambingnya jadi belou juga bekerja belou juga bekerja maka jangan sampai kita sekali lagi menganggap bahwa kita ini harus bos dilayani semuanya kita juga tidak melayani tidak kita juga harus melayani ini sisi lain dan ini diingatkan karena sudah panjang jangan sampai dilupakan haknya dan kewajiban kita kepada istri hak dan kewajiban kita kepada istri kita iya ini dua kesalahan yang belou sebutkan 12 dan 13 insyaallah untuk kesalahan berikutnya lagi kesalahan 14 dan berikutnya kita akan ambil insyaallah dipertumbuhi semuanya yang akan datang kalau ada pertanyaan boleh diajukan kalau ada pertanyaan sampai 12 liga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.